kan kalau kita lihat misalkan di video ya terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan bila ditanya oleh al-ol, ditanya nanti di akhirat man robuka, jawab saja, bufron kemudian bila ditanya man nabi yuka, jawab, bufron maka tentu kita beristifar, bertahu dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini saya katakan ini tidak objektif dalam hal mengumumkan sesatan presenter sudah di preming, sudah didoktrin katanya bahasa-bahasa hewan gak ada, eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana amin ya robbal alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan pada video kali ini kita akan membahas pernyataan dari pihak pondok pesantren unik Nusantara agar majelis ulama Indonesia tidak sembarangan memberikan pernyataan jika unik Nusantara di luar syariat Islam Gus Ubat Aminullah bahkan menantang majelis ulama Indonesia untuk menunjukkan di mana penyimpangan yang dilakukan Mama Gufron dan pondok pesantren unik Nusantara seperti kita ketahui Abdul Mujib yang merupakan anak dari abuya Mama Gufron dan juga wasekjen MUI Muhammad Ziyad telah memberikan pernyataannya ke publik dalam acara Apa Kabar Indonesia di sebuah stasiun televisi swasta beberapa hari yang lalu pada acara tersebut Abdul Mujib menjawab bahwa apa yang dilakukan Mama Gufron yang mengaku bisa berbicara menggunakan bahasa semut adalah hal yang masih wajar dan bisa diterima dengan akal sehat lebih lanjut Abdul Mujib memberikan contoh MUJIZAD yang dimiliki Nabi Sulaiman yang juga bisa berbicara dengan bahasa semut berikut kita dengarkan jawaban dari Abdul Mujib yang merupakan anak dari abuya Mama Gufron orang punya metode, punya retorika, punya balau untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan itu sampai diterima di dalam ruh dan jiwa kita kalau beliau kan khususnya jamaah, khususnya santri contoh, ibarat ayo kita buka sejarah Nabi Sulaiman AS bagaimana sejarah Nabi Sulaiman menanggapi hal tersebut wasekjen MUI Muhammad Ziyad mengatakan apa yang disampaikan Abdul Mujib atau siapapun jika mengambil kias atau analog menempatkan Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan bahasa semut hal itu tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Mama Gufron hal tersebut karena Allah telah melebihkan para Nabi dan Rasul dengan memberikan mukjizat sedangkan Mama Gufron dan kita semua bukanlah seorang Nabi dan Rasul lebih lanjut Muhammad Ziyad menghimbau kepada masyarakat agar kita bisa menitipkan anak-anak untuk belajar ilmu agama pada tempat pendidikan yang baik dan benar jangan sampai akidahnya terjerumus pada hal yang aneh pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh putra dari Pak Gufron dan siapapun saya kira ketika mengambil kias atau analog kemudian menempatkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut bisa bicara dengan hewan saya kira ini tidak bisa karena Allah telah melebihkan memberikan mukjizat kepada para Rasul dan para Ambiya Allah dan kita ini bukan Nabi bukan siapa kitanya sebagai orang yang ingin beritiba kepada Nabi Muhammad Z.A.W. maka tentu rujukan kita adalah Nabi Muhammad Z.A.W. kalau menyantrikan anaknya menitipkan pendidikan pada anak-anaknya mari senantasa kita pantau kita tempatkan pada pendidikan yang baik dan benar jangan sampai akidahnya kemudian terjerumus pada hal yang aneh seolah tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Gus Ubat Aminullah lantas memberikan pernyataan kepada publik bahwa apa yang disampaikan Mama Gufron yang mengaku bisa berkomunikasi dengan bahasa semut bertujuan agar kita mengerti bahwa semut dan makhluk yang lain juga mendoakan kita hanya saja kita sendiri mampu atau tidak mendoakan makhluk yang lain lebih lanjut Gus Ubat Aminullah bahkan menantang Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menunjukkan dimana penyimpangan yang dilakukan oleh Mama Gufron dan pondok pesantren unik Nusantara padahal kita ketahui dalam setiap ceramahnya terlepas itu potongan video atau bukan apa yang disampaikan Mama Gufron jelas menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya ketika Abu Ya Gufron mengatakan berbicara dengan semut nah itu juga potongan video kalau orang menonton yang panjang yang aslinya ketika Abu Ya mencontohkan berbicara dengan semut beliau ini mengajarkan jangan kira semut ini mendoakan kita tinggal kita mampu gak mendoakan makhluk-makhluk yang lain karena perintahnya Allah kasih sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini bahkan makhluk-makhluk yang lain itu bertasbih dia sampaikan Abu Ya itu yang dimaksud dengan berkomunikasi itu jadi bukan muhawarah, muhadata seperti orang umum kemudian berdial bukan itu nah sementara ada asumsi seakan-akan ini adalah bentuk muhawarah, dialog karena potongan video potongan-potongan video yang memang itu di-upload oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari beberapa yang disampaikan dari pihak ini atau media tadi saya menonton dari tayangan pulang ini seolah-olah memilih opini pesan ke bumi apapun yang berfond ini ada dapat penggaraan dari kami kemudian tidak mau hati kenyataannya pertama kali yang berdialakan pesan tren itu ditemukan dalamnya bahkan makan barang di akas ketika aku yang mau bertanya mungkuk ada yang bernyata, oh sudah cukup aku ya cukup bilang sama saja pertama, yang kedua kali M.U.I. bersama dari musdika dan sebagainya datang kita yang mungkin ada 10 pertanyaan ditanyakan yang menurut mereka katanya itu, karena memang dari premukin video menyimpan dari agama saya sampaikan, ingat Pak di dalam ajaran pesan tren ini ada beberapa mata pelajaran yang memang 14-an diajarkan di moda-moda M.U.I. kalau dari pihak M.U.I. atau siapa saja yang ingin mengejar disini ada ratusan kitab yang diajarkan pada masalah disini satu saja kalau ditemukan akidahnya si'ah atau wakati yang barang disampai sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang lain Abdul Mujib anak Abuya Mama Gufron bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada Majelis Ulama Indonesia kata-kata tersebut sangat tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku paham ilmu agama dirinya mengatakan M.U.I. tidak mengerti dengan isi Al-Quran bahkan mengatakan apa yang disampaikan M.U.I. berbahaya karena bisa merobohkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kopreming jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya berarti kalau ikut M.U.I. bayar merobohkan Pancasila betul, lawan M.U.I. koprok siah ketahuan kamu membela Al-Yamani kamu membela Al-Kabit Yahudi kamu membela orang-orang yang merongrong NKRI saya singgung Nabi Ibrahim apa katanya langsung menjustice memosisikan bahwa Abuya sebagai Nabi koprok siah kalau setiap balik M.U.I. berarti menutup Quran betul gimana kalau kita baca Quran tentang Nabi Ibrahim katanya memosisikan sebagai Nabi koprok siah M.U.I. dengekan sekarang M.U.I. bilang gini sampai presenter sudah dipreming sudah didoktrin katanya bahasa-bahasa hewan gak ada eh koprok siah Quran menyatakan Nabi Sulaiman bicara dengan semut itu artinya apa koprok siah Abuya itu halus mengunturakan bicara dengan semut betul gak itu maksudnya apa biar kamu punya rasa koprok siah semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati